Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang topik social computing Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari di dalam social computing ini? Sebelumnya, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui bahwa yang namanya manusia itu sebenarnya adalah makhluk sosial Nah, dengan kata lain, karena manusia ini adalah makhluk sosial, jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri Sehingga perlu adanya hubungan kolaborasi dengan pihak orang lain atau dengan pihak yang lain Nah, untuk membantu hal tersebut ada yang namanya social computing Jadi, social computing ini adalah merupakan information technology yang mengombinasikan antara perilaku sosial dan sistem informasi Sehingga dapat menciptakan nilai Dengan kata lain, ada yang namanya, kalau teman-teman ingat, information technology itu kan terdiri dari hardware dan software juga Jadi, karena adanya misal HP, lalu kemudian softwarenya berupa WhatsApp Nah, di sini di WhatsApp itu kita bisa berkolaborasi dengan cara membuat grup Dan dari grup ini, tentunya saling bertukar informasi satu sama lain Nah, dari informasi yang diperoleh atau yang didapat dari orang-orang yang tergabung di dalam grup tersebut Berarti, di sini dia akan mendapatkan informasi yang berguna untuk dirinya Atau dengan kata lain, dia dapat menciptakan nilai tambah bagi dirinya karena memperoleh informasi tersebut Selanjutnya, setelah tadi yang sudah saya sampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial Dengan kata lain, mau tidak mau, dia akan membutuhkan yang namanya kolaborasi atau bekerja sama Atau berinteraksi dengan antar orang atau orang lain Jadi, di sini tentunya interaksi ini akan terus berlangsung Sama halnya dengan kita, misalnya Yaitu, di sini juga sebagai dosen tentunya saya pun juga tidak bisa memberikan informasi Jika tidak ada yang mendengarkan Atau sama halnya dengan kalian sebagai mahasiswa Tentunya ketika mau menanyai tugas atau bekerja bersama-sama ketika tugas itu dirasa sulit Nah, kalau tidak adanya interaksi dengan teman yang lain Berarti, tujuan kalian tidak akan tercapai Atau pekerjaan tugas tersebut tidak akan bisa terselesaikan Jadi, dengan kata lain membutuhkan yang namanya kolaborasi dan interaksi dengan orang lain Selanjutnya, karena ini eranya social computing Atau dengan kata lain, tadi adanya hubungan antara perilaku sosial dengan sistem informasi Jadi, dengan kata lain di sini berarti Yang namanya informasi sosial atau social information Ini tidak lagi anonim atau tidak ada lagi yang namanya di-keep atau rahasia Atau misalnya kalau dia rahasia Tentunya semua orang pastikan sewaktu-waktu bisa diakses Sama halnya kayak misalnya informasi kalian ketika cari di google aja Ternyata nama kalian itu bisa di-check Oh, ternyata social medianya seperti ini Lalu kemudian pernah nge-post apa saja Punya blog atau enggak Dengan kata lain Di social computing ini Ternyata bisa semua informasi itu diperoleh oleh semua orang Selanjutnya, social computing ini juga merupakan inovasi untuk marketing CRM atau Customer Relationship Management dan Human Research Management Sebagai contoh, misal sekarang kalau eranya merekrut karyawan Itu butuh yang namanya akun sosial media Nah, tentunya hal ini juga menjadi inovasi di bagian human resource Saat merekrut karyawan Kenapa toh kok butuh akun sosial media Dengan kata lain kita sebagai HRD atau pihak perusahaan bisa tahu Oh, orang ini seperti ini tipikalnya Apakah ketika dia lagi kesal sama orang atau apapun itu Apakah semudah itu langsung diucapkan di social media Atau dengan kata lain Dia cukup menghubungi dengan orang-orang tertentu Jadi dengan kata lain disini Bisa jadi Kalau orang yang terlalu sering mengungkapkannya ke social media Atau misalnya Itu hal yang mungkin bukan Dalam arti social media ini bukan digunakan untuk hal yang baik saja Tetapi bisa jadi untuk hal yang semacam pengumpatan Atau kesal sama orang Lalu kemudian membuli temannya sendiri Nah, dengan kata lain disini HRD juga bisa menilai Oh, ternyata orang tersebut tidak bisa dijadikan Sebagai karyawan yang harus bekerja sama tim orang lain Karena ketika dia ada kontik dengan orang tersebut Dia memilih untuk mengungkapkannya di social media Selanjutnya Yang namanya social computing ini adalah bagian dari web 2.0 Nah, untuk web 2.0 itu seperti apa sih? Apakah berbeda dengan web 1.0? Oke, kita lanjut ya teman-teman Jadi sekarang Poin yang pertama di chapter 9 ini Akan membahas terkait dengan web 2.0 Sebelumnya ada era yang namanya web 1.0 Atau disebut era ini baru muncul Yang namanya website itu diciptakan Selanjutnya Web 1.0 ini karena baru eranya website diciptakan Berarti disini baru ada yang namanya komersialisasi Atau pengenalan website secara besar-besaran Nah Selanjutnya Untuk di web 1.0 ini biasanya minimal interaction Atau biasanya satu arah Atau orang bisa menerima informasi saja Tetapi tidak bisa mengirimkan informasi Sedangkan web 2.0 ini lebih sulit didefinisikan Mengapa? Karena semua orang bebas mengumpulkan IT Atau teknologi informasi Dan aplikasinya diserta ditambah dengan websitenya Dengan kata lain disini Website sekarang sudah kaya pengalaman user Adanya interaksi sosial Dan kolaborasi serta partisipasi Sebagai contoh Kalau Twitter yang pernah main Twitter Disini pasti ada yang namanya era untuk berinteraksi Antara satu user dengan yang lainnya Dengan cara apa? Yaitu membuat tweet Atau obrolan orang Kemudian direpost kembali Nah itu salah satu bentuk dari website 2.0 Selanjutnya Kita masuk ke bagian tagging Atau tag Tag ini disini sebenarnya adalah kata kunci Atau istilah yang mampu menjelaskan informasi Sebagai contoh Seperti blog Gambar Artikel Ataupun videoclip Ketika teman-teman mengetek satu Videoclip yang lagi terkenal Misalnya gitu ya Blackpink gitu ya Nah disini semua informasi terkait dengan Blackpink Itu muncul Jadi dengan kata lain Tag ini juga memudahkan orang Untuk mencari informasi tersebut Nah tag ini ternyata bisa Ditempatkan dimana saja sih Atau bisa untuk informasi apa saja Bisa web page Terus kemudian foto Seperti layaknya kalian mengepost foto di Instagram Lalu nge-tag kepada orang tersebut Yang ada di dalam foto tersebut Jadi Foto tersebut akan dibagikan ke orang-orang Yang sudah kalian tag seperti itu Nah ada juga yang namanya istilah Yaitu geotagging Geotagging disini lebih kepada Tag informasi lewat map Jadi Teman-teman Ketika membuka Google Map Itu kan ada informasi Informasi disini ada rumah makan Atau ternyata rumah makannya tutup Atau tempatnya sudah pindah Nah disini adalah fungsi yang namanya Geotagging Jadi dengan kata lain Orang bisa menandai Atau memberikan komentar Atau feedback bahwa Oh tempat ini sedang tutup Atau Restoran ini ada lotaknya Di sisinya seperti ini Lalu kemudian jam bukannya jam berapa Seperti itu Nah selanjutnya Ada yang namanya Really simple syndication Atau dengan kata lain Disini bisa menerima informasi Sesuai dengan yang dibutuhkan saja Terus kemudian Sebagai contoh Kayak modelnya subscribe Jadi misalnya kalau kita suka Men subscribe Akun-akun channel tertentu di youtube Nah itu nanti akan muncul notifikasi Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita Atau di custom dengan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan Lalu kemudian Ada yang disebut dengan blog Jadi blog ini Merupakan bentuknya yaitu Atau disebut dengan istilahnya namanya web blog Jadi dia adalah personal web Yang di open public Atau yang dibuka Aksesnya kepada Orang lain Sehingga Ketika dia mengekspresikan Sesuatu yang disukai Orang lain akan tahu Misal Kalau kita Suka menulis Untuk bagian traveling Ketika informasi itu Dipublish Di blog Terus kemudian Dibuat semua orang Bisa membacanya Berarti dengan kata lain Orang lain juga akan tahu Oh ternyata blog dari si A Itu menceritakan tentang traveling Selain itu Blog ini juga bisa digunakan Untuk menceritakan website Atau artikel Atau menuju pada link artikel tertentu Sebagai contoh Kalau misalnya Disini Orang tersebut Sukanya mengulas tentang Elektronik Jadi Blog yang ditulis Itu cerita Tentang Yaitu Berita elektronik Elektronik yang dia Lagi In Atau lagi update Elektroniknya sekarang Atau dia Emang hanya khusus Untuk suka Elektronik jenis A Jadi semua Isi informasi Cerita yang ada Di dalam blog itu Nanti ceritanya Hanya lebih kepada Elektronik tersebut Ada juga yang disebut Dengan namanya Blogospare Atau Dengan kata lain Disini Orang lain Itu menunjukkan Bahwa Dia suka loh Dengan barang tersebut Atau Disini Lebih membantu Untuk yang namanya Mencari potensial market Untuk mengetahui Oh orang ini Lebih sukanya Seperti ini Jadi Dia Blogospare ini Disebut dengan Namanya Jutaan blog Di dalam suatu web Lalu Kemudian Ada yang nama Istilahnya Yaitu Mikro Blogging Mikro blogging Ini Lebih kepada Bentuknya Yaitu Blog Tapi yang Hanya bisa Mengirimkan Atau Menulis Pesan Secara Singkat Nah Ini Seperti Email Atau Instant Messaging Atau SMS Jadi Mikro Blogging Juga Bisa Contohnya Tadi Yaitu Twitter Nah Disini Semua orang Bisa Saling Mengupdate Informasi Atau Mengirimkan Pesan Atau Retweet Atau Mengepost Ulang Dari Informasi Orang lain Itu Juga Disebut Namanya Adalah Mikro Blogging Kenapa Disebut Dengan Nama Istilah Mikro Blogging Karena Informasi Yang Disajikan Lewat Blog Tersebut Sedikit Atau Tempatnya Terbatas Sehingga Hanya Bisa Menuliskan Beberapa Teks Atau Berapa Karakter Saja Untuk Meng-share Informasi Selanjutnya Ada yang Disebut Dengan Namanya Wikis Atau Wikipedia Jadi Semua Orang Itu Bisa Membuat Konten Atau Membuat Post Tertentu Terhadap Konten Tersebut Dan Di dalam Wikipedia Pun Juga Bisa Diedit Add Ataupun Change Ataupun Delete Serta Bisa Digunakan Juga Untuk Berkolaborasi Jadi Dengan Kata Lain Mengapa Wikipedia Itu Tidak Bisa Dijadikan Sumber Informasi Yang Valit Untuk Menulis Karya Ilmiah Karena Itu Karakteristik Wikipedia Sendiri Atau Wikis Bisa Digunakan Untuk Diedit Pesannya Lalu Ditambahkan Dirubah Dan Didelate Nah Sedangkan Keuntungannya Ya Kalau Kita Menginputkan Informasi Disitu Berarti Sama Orang Bisa Membaca Dan Memberikan Feedback Untuk Informasi Yang ada Di Wikipedia Tersebut Selanjutnya Ada yang disebut Namanya Social Networking Jadi Sebelum Masuk Ke Social Network Itu Ada Istilah Yang Namanya Yaitu Social Network Ini Merupakan Sebenarnya Kalau dari Segi Istilahnya Definisi Dari Social Network Adalah Merupakan Struktur Sosial Yang Terdiri Dari Individu Organisasi Grup Nah Mereka Saling Dihubungkan Atau Terhubung Dengan Adanya Suatu Nilai Visi Ide Atau Perubahan Keuangan Bisa Juga Karena Adanya Pertemanan Atau Kerabatan Atau Konflik Jadi Sebagai Contoh Kalau Kalian Punya Teman Waktu SMA Nah Disini Teman-teman SMA Kalian Itu Berarti Ketika Dibuat Dalam Suatu Grup Whatsapp gitu Ya Nah Itu Timbul Akibat Dari Struktur Sosial Yang Bentuknya Yaitu Kekerabatan Atau Pertemanan Tetapi Kalau Khusus Misalnya Grup Itu Isinya Hanya Berisi Informasi Dari Penjualan Barang-barang Online Berarti Fokus Dari Grup Tersebut Khusus Untuk Perdagangan Selanjutnya Jaringan Sosial Ini Ternyata Dia Merupakan Aktivitas Yang Menggunakan Alat Software Sosial Atau Bisa Jadi Dalam Bentuk Blog Atau Ada Yang Namanya Media Share Jadi Kalau Teman-teman Masih Ingat Juga Ada Yang Namanya Aplikasi Yaitu Share It Jadi Kalau Kalian Berteman Dengan Teman Si Misal Ada Si A Dan Si B Mereka Berdua Saling Berteman Nah Ketika Mengumpul Mau Mengirimkan Informasi Si B Akan Memberikan Oh Ini Loh Fiturnya Atau Linknya Untuk Yang Ketika Menggunakan Share It Nah Baru Bisalah Dikirimkan Dokumen Tersebut Tapi Misalnya Si A Mau Berikan Foto Kepada Si C Terus Tidak Punya Kontak Sama Sekali Tidak Pernah Terhubung Tidak Akan Bisa Terjadilah Yang Namanya Media Share Selain Itu Social Network Ini Juga Bisa Dalam Bentuk Social Grab Atau Dengan Kata Lain Yang Namanya Social Grab Di Sini Lebih Kepada Semisal Yaitu Adanya Facebook Di Sini Dia Mengambil Keuntungan Dengan Cara Memberikan Informasi Kepada Orang Lain Lewat Lokasinya Di Sini Jadi Dia Tahu Posisinya Dia Ada Di Sini Kalau Teman Teman Ingat Yang Perah Mainan Facebook Jadi Ketika Ada Temannya Lokasinya Ada Di Dekat Kita Facebook Tersebut Akan Memberikan Notifikasi Oh Teman Ada Lokasinya Di Sekitar Sini Sedangkan Social Capital Social Capital Ini Lebih Kepada Jadi Orang Bisa Berhubungan Antara Di Dalam Dengan Di Antara Jaringan Sosial Tersebut Yaitu Contoh Twitter Kalau Kalian Misal Tidak Follow Akun Tersebut Pasti Kalian Tidak Akan Dapat Informasinya Atau Misalnya Kalau Teman Kalian Tidak Melakukan Repost Di Twitter Kalian Juga Tidak Dapat Informasi Dari Akun Tersebut Jadi Dengan Kata Lain Social Capital Ini Mau Kita Ada Di Dalam Grup Tersebut Atau Kita Mempunyai Teman Di Twitter Teman Dengan Akun Tersebut Di Twitter Atau Teman Kita Ternyata Follow Tertentu Tanpa Adanya Proses Retweet Atau Repost Disini Jika Kita Tidak Tau Informasi Yang Didapat Seperti Apa Selanjutnya Orang Yang Bergabung Dengan Jaringan Sosial Website Itu Sebenarnya Sekarang Dalam Hal Ini Yaitu Free Tidak Ada Tuntutan Biayanya Sebagai Contoh Ini Ada Beberapa Contoh Dari Sosial Networking Website Jadi Contohnya Kalau Untuk Sosial Oriented Itu Ada Facebook Lalu Untuk Professional Networking Ada Linkin Jadi Di Dalam Linkin Disini Teman Teman Bisa Berikan Informasi Bahwa Kamu Itu Ahli Di Bidang Apa Dan Disini Juga Bisa Untuk Kaitannya Perekrutan Pekerjaan Lalu Untuk Media Sharing Ini Bisa Dalam Bentuk Contohnya Seperti Youtube Jadi Misa Saling Sharing Informasi Atau Ngetag Ternyata Informasi Dari Video Ini Isinya Seperti Ini Yaudah Terus Kemudian Saling Sharing Media Informasi Yang Ada Di Dalam Video Youtube Tersebut Selanjutnya Untuk Bagian Communication Ini Contohnya Seperti Blog Atau Live Journal Atau Open Di Di Disini Saling Memberikan Informasi Bahwa Oh Seperti Ini Yang Dia Lagi Rasakan Atau Seperti Ini Yang Dia Lagi Suka Seperti Itu Sedangkan Collaboration Ini Dia Bisa Memberikan Informasi Dimana Semuanya Bisa Saling Berkolaborasi Mengedit Atau Memberikan Pesan Tersebut Seperti Apa Selanjutnya Ada yang Nama Istilahnya Yaitu Social Bookmarking Social Bookmarking Disini Lebih Kepada Yaitu Setiap Orang Ketika Mensearch Atau Memberikan Informasi Yang Disini Yang Sudah Disimpan Jadi Dalam Hal Ini Bookmark Itu Merupakan Pada Alaman Web Itu Biasanya Ada Yang Namanya Untuk Khusus Mem Bookmark Atau Menyimpan Informasi Yang Sedang Kita Baca Terus Kemudian Ketika Kita Mau Buka Lagi Web Tersebut Kalau Sudah Ada Bookmark Itu Akan Mudah Untuk Mencari Informasinya Seperti Layaknya Kayak Pembatas Buku Jadi Kalau Misalnya Web Tersebut Itu Diandaikan Pembatas Buku Berarti Ketika Ada Pembatas Seperti Kalau Dilayaknya Web Itu Adalah Buku Berarti Ketika Ada Pembatas Itu Akan Lebih Mudah Untuk Dicek Seperti Itu Selanjutnya Ada Yang Namanya Istilahnya Itu Sosial Sosial News Sosial News Disini Lebih Kepada Untuk Membaca Berita Selanjutnya Ada Event Disini Khusus Untuk Memberikan Informasi Bahwa Di tempat Ini Ada Event Atau Contohnya Kalau Dulu Ada Namanya Foursquare Sekarang Ada Bentuk Meetup Atau Event Event Tertentu Dibuat Schedulenya Terus Semua Orang Bisa Tahu Oh Ternyata Ada Event Di Tempat Ini Seperti Itu Dan Sebagainya Sama Halnya Juga Online Market Place Itu Juga Sama Bisa Saling Memberikan Informasi Terkait Dengan Yang Ada Atau Yang Ada Karyawannya Seperti Apa Ini Kayak Disini Contohnya Taskrabbit.com Nah Itu Bisa Memberikan Informasi Bahwa Pekerjanya Itu Bisa Bekerja Atau Nggak Atau Dia Kalau Nggak Bisa Bekerja Tarifnya Berapa Seperti Itu Ada Lagi Yang Istilahnya Namanya Itu Enterprise Social Network Jadi Dengan Kata Lain Tadi Yang Sudah Saya Contohkan Yaitu Jaringan Sosial Yang Berorientasi Bisnis Seperti LinkedIn Itu Khusus Untuk Merekrut Karyawan Atau Memberikan Informasi Bahwa Keahlian Kita Seperti Ini Atau Disini Ada Istilah Yang Namanya Corporate Social Network Jadi Setiap Orang Itu Bisa Saling Memberi Informasi Atau Berkolaborasi Lewat Virtual Team Juga Itu Bisa Memberikan Informasi Disini Ada Karyawan Baru Atau Karyawan Yang Sudah Tidak Bekerja Lagi Sedangkan Untuk Virtual Team Disini Lebih Kepada Seperti Contoh Yang Ada Di Dalam Microsoft Team Jadi Semuanya Bisa Saling Share Informasi Tapi Khusus Untuk Di Perusahaan Tersebut Nah Di Dalam Proses CSN Atau Corporate Social Network Itu Ada Proses Yang Namanya Yaitu Networking Atau Community Jadi Disini Networking Dan Community Ini Semua Orang Yang Di Dalam Maupun Di Luar Organisasi Bisa Saling Berhubungan Sedangkan Yang Kedua Yaitu Social Collaboration Berarti Seperti Layaknya Wikipedia Atau Blog Jadi Semuanya Bisa Berinteraksi Secara Sosial Lalu Kemudian Bisa Juga Mengedit Atau Mengetik Konten Yang Ada Di Dalam Aplikasi Tersebut Seperti Contohnya Yaitu Wikipedia Lalu Ada Yang Disebut Namanya Social Publishing Jadi Seperti Youtube Disini Kita Bisa Saling Berkolaborasi Lalu Membuat Konten Membagikan Kepada Orang Orang Social View Berarti Orang Yang Lebih Kepada Melihat Website Tersebut Isinya Seperti Apa Konten Terus Berapa Banyak View Kayak Di Youtube Itu Kan Ada Berapa Kali View Lalu Kemudian Ada Feedback Atau Nggak Ada Comment Atau Setidak Nah Selanjutnya Untuk Social Intelligence Social Intelligence Disini Lebih Kepada Dia Mampu Memonitor Atau Menganalisi Serta Menginterpretasikan Dan Interaksi Dan Disini Bisa Saling Membagikan Ide Topik Antara Satu Orang Dengan Yang Lainnya Sedangkan Social Intelligence Itu Lebih Kepada Dia Tahu Pattern Orang Ini Atau Kesukaan Orang Ini Melihat Yang Seperti Apa Nah Ini Bentuk Dari Social Intelligence Sedangkan Mashup Mashup Ini Dia Sebenarnya Adalah Jadi Ada Satu Website Terus Kemudian Digabungkan Dengan Kontennya Yang ada Di website Tersebut Lalu Dijadikan Satu Sebagai Contoh Di Map Yang ada Di google Itu Ketika Orang lain Punya Informasi Data Data A Atau Orang Lain Punya Data A Terus Kemudian Orang Yang satu Juga Punya Data B Ketika Jalan Ini Ditutup Aja Nah Itu Ada Informasi Yang Mengatakan Bahwa Jalan Ini Sedang Ditutup Atau Dengan Kata Lain Mashup Itu Bisa Melibatkan Dua Orang Saling Berbagi Informasi Terus Informasi Itu Kalau Digabungkan Menjadi Informasi Yang Baru Nah Selanjutnya Di bagian Kedua Yaitu Istilah Yang Disini Kita Akan Belajar Terkait Dengan Fundamental Social Computing In Business Jadi Di dalam Social Computing Karena Ini Berkaitan Dengan Bisnis Sedangkan Social Commerce Itu Berkaitan Dengan Penyampaian Aktivitas E-Electronic Commerce Atau Perdagangan Secara Elektronik Dan Transaksi Melalui Social Commerce Terus Kemudian Ini Juga Bisa Saling Digunakan Untuk Social Commerce Itu Berinteraksi Antara Penjual Dengan Pembeli Atau Berkontribusi Juga Dalam Marketing Sebagai Contoh Ketika Kita Mau Mencet Nanya Barang Ini Masih Ada Enggak Sih Nah Itu Adalah Bentuk Dari Social Commerce Yang Menandakan Adanya Hubungan Interaksi Sosial Antara Pembeli Dengan Penjual Sehingga Dengan Kata Lain Benefit Apa Kalau Benefit Bagi Customer Sebagai Contoh Yaitu Yang kedua Yaitu Disini Adanya Online Forum Jadi Kalau Misalnya Ternyata Website Ini Itu Tidak Bisa Dipercaya Lagi Untuk Memberikan Informasi Bahwa Barang Mereka Masih Ada Atau Bisa Jadi Barang Tersebut Habis Atau Barang Yang Dikirimkan Palsu Nah Karena Adanya Online Forum Disini Bisa Saling Bertukar Informasi Terus Tau Bahwa Ternyata Hasil Pembelian Barang Tersebut Ternyata Tidak Bagus Nah Ada Juga Yang Namanya Benefit To Business Benefit To Business Disini Lebih Kepada Adanya Barang Baru Yang Bisa Di Respon Terus Kemudian Respon Secara Cepat Atau Barang Tersebut Sudah Dibeli Terus Di Feedback Di Comment Ternyata Bagus Atau Enggak Nah Kalau Ternyata Barang Tersebut Tidak Bagus Berarti Mau Enggak Mau Disini Pihak Bisnis Harus Memberikan Feedback Balik Atau Empan Balik Ternyata Barang Ini Tidak Bagus Karena Di Bagian Packaging Salah Maaf Kelalaian Kami Seperti Itu Sedangkan Resikonya Disini Berarti Yaitu Semua Orang Bisa Menerima Informasi Atau Bisa Jadi Adanya Privacy Yang Tidak Lagi Terjaga Atau Bisa Jadi Adanya Cyberbullying Karena Semua Orang Bisa Berinformasi Lalu Ternyata Alamat Yang Kita Berikan Itu Disalah Artikan Oleh Orang Tertentu Dia Datang Lalu Kemudian Mencuri Atau Segala Macem Nah Itu Bentuk Dari Resiko Yang Dimiliki Oleh Sosial Computing Sama Halnya Dengan Contoh Beberapa Anak Kecil Misalnya Mempunyai Teman Di Facebook Lalu Kemudian Ada Yang Namanya Cyber Bullying Dibully Lalu Kemudian Memberi Atau Misalnya Ngajak Janjian Di Tempat Lain Ternyata Maaf Di Berkosa Seperti Itu Nah Ini Salah Satu Bentuk Dari Resiko Yang Dibiliki Oleh Sosial Computing Jadi Dengan Kata Lain Dibalik Kebaikannya Juga Terdapat Masih Keburukan Atau Kekurangan Dari Sosial Computing Oke Selanjutnya Nanti Kita Akan Belajar Terkait Dengan Sosial Computing Di Dalam Bisnis Lalu Juga Ada Kaitannya Dengan Sosial Computing Di Dalam Bisnis Untuk Bagian Shopping Maupun Marketing Jadi Dinantikan Saja Video Selanjutnya Terima Kasih